Intro Halo, nama saya Devi Kristina dari CentralKine.com Pusat fashion wanita terbesar dan terlengkap di Indonesia Pada hari ini saya akan membahas satu jenis bahan yaitu bahan jakat Bahan jakat adalah bahan yang terbuat dari polyester Bahannya sangat unik karena bertekstur Ada dua bahan jakat di CentralKine.com Yang pertama adalah bahan jakat yang glitter Bisa dilihat di sini Bahan ini bisa dipakai cocok untuk baju pesta Karena terlihat elegan dan memberikan kesan mewah Ini ada motif-motif jakat yang lain Dengan warna-warna pastel ada juga warna-warna yang lebih terang Seperti warna merah, warna pink, warna nude Nah, bahan jakat sendiri ada dua macam Yaitu bahan jakat yang glitter dan non-glitter Yang saya pegang di sini adalah bahan yang jakat yang non-glitter Bahan ini cocok dipakai untuk sehari-hari atau casual Bisa juga dipakai untuk pergi ke acara kantor Ataupun menghadiri acara-acara yang lain seperti arisan Ini ada juga bahan jakat yang non-glitter Bahannya doff Tapi ada tekstur di dalamnya Oke, untuk bahan jakat sendiri bisa dibuat apa sih? Banyak yang tanya seperti itu Pastinya bisa dibuat dress Dress itu pun dibagi menjadi dua Bisa dress formal, bisa informal Kalau dress formal Pastinya model-modelnya seperti ini ya Modelnya kayak spun Atau modelnya ada sedikit variasi di sini Dibikin ruffle di sini Seperti yang kalian lihat bisa sebagai contohnya seperti ini Oke, nah untuk kemeja-kemeja bisa juga Nanti akan diberikan contohnya setelah ini Untuk kira-kira kita kepengen tahu Berapa sih cuannya kalau kita bisa bikin dress dari bahan jakat Oke, untuk bahan jakat sendiri Di central kain itu Baik glitter maupun yang non-glitter Itu harganya sekitar Rp25.000 per meter Untuk bahan jakat yang dibutuhkan Untuk dress seperti ini sekitar 2 meter sampai 2,5 meter tergantung dari modelnya Kalau modelnya banyak seperti ini Ini ada rufflenya Itu dibelakangnya ada sedikit variasi Itu pastinya sekitar 2,5 meter Kalau 2,5 meter dikali dengan Rp25.000 Itu sekitar Rp62.500 Sementara dress seperti ini dijual di mall Sekitar Rp450.000 sampai Rp500.000 Jadi kalian bisa bayangin profitnya Yaitu bisa sekitar 400 persenan Untuk bahan-bahan seperti kemeja Itu membutuhkan bahan lebih sedikit Kalau kemeja yang langan panjang Sekitar mungkin 1,25 meter Jadi untuk harga bahannya sekitar Rp35.000 sampai Rp40.000 Untuk harga jualnya bisa sekitar Rp250.000 sampai Rp300.000 Jadi profitnya seperti kalian bisa hitung Antara 200 sampai 300 persen Setelah ini saya akan banyak mengulas Mengenai jenis bahan-bahan yang lain Seperti kayak rayon, katun, brokat, bordir Sekian dan terima kasih Jika masih ada pertanyaan Bisa hubungi sentralkayon.com di nomor ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!